Pemirsa viral di media sosial tiga guru wanita di Kabupaten Rejang Lebong Bengkulu di Begal usai pulang mengajar di sekolah dengan bersenjata kayu dan senjata tajam pelaku merampas sepeda motor korban. Perisiwa Begal terjadi saat tiga guru yang pulang mengajar beriringan menggunakan dua sepeda motor, hendak pulang ke rumah mereka di kota Curug Kabupaten Rejang Lebong yang berjarak dua jam perjalanan. Namun di wilayah desa Apuru, kecamatan Sindang, Beliti Ulu, mereka diadang seorang pria bersenjata kayu dan senjata tajam yang merampas sepeda motor salah satu korban atas nama Endang Purwanti dan pelaku pun langsung kabur. Paca kejadian ini, Pores Rejang Lebong Bengkulu berkerak cepat dengan meringkus pelaku. Pelaku atas nama Andreas alias Dores, 19 tahun, ditangkap paksa oleh tim gabungan reskrim dan intel Pores Rejang Lebong bersama Polsek Padang Ula, tanding di desanya. Bahkan pelaku terpaksa dihadiahi timah panas karena melawan petugas menggunakan sejata tajam. Meski kejadian tersebut masih menyisakan rasa trauma dan was-was korban, namun hal tersebut tetap tak menyurunkan niatnya untuk tetap mengajar di daerah tersebut. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menemukan sepeda motor korban yang telah dipreteli dan disembunyikan korban di area persawahan yang rencananya akan dijual oleh pelaku. Dari Rejang Lebong Bengkulu, Endro Wirawan, Ayis melaporkan.